Intro Horas Kobur Todi Salam jumpa kembali bersama kita Dalam acara ngobrol Atau Markobur Markobur artinya berbicara-bicara Makata Hatai Apa yang dibicarakan ialah tentang hidup rohani Manang Todi Kita akan berbicara tentang bagaimana menanggapi Allah Luar biasa ini Allah kok bisa ditanggapi Padahal Allah tak bisa berkontak langsung dengan kita Misalnya kita bisa melihat bentuk fisiknya Maka kita lihat sebentar Menanggapi Allah berarti kita mengimani Tuhan Ini apalagi iman Siapapun yang ingin percaya Memerlukan hati yang siap untuk mendengarkan Ini ditertulis dalam kitab 1 Raja Pasal 3 ayat 9 Saudara Saudari terkasih Dengan berbagai cara Sesungguhnya Allah Mau menghubungi kita Mau berkontak dengan kita Dalam setiap perjumpaan manusiawi Bila kita berjumpa dengan sesama manusia Sebenarnya Kita menanggapi Siapa Allah itu Karena kalau kita berjumpa Dengan sesama kita Maka kita berjumpa Dengan orang-orang Yang berbeda dengan kita Yang unik dengan kita Kita berjumpa dengan kehidupan Dengan orang-orang yang hidup Dengan segala macam persoalannya Kita juga Melihatnya Dalam setiap pergerakan alam Seperti sekarang Cuaca Lagi kurang baik Ada di daerah tertentu Angin putin beliung Ada di daerah tertentu lagi Sekarang lagi musim hujan Di Sumatera Utara Kisaran ini Tidak jelas Antara Panas dan dingin Sepertinya Membanyakan dinginnya Maka di kisaran pun sekarang Banyak yang sakit Demam Flu Batuk Tengkorokan Dan lain sebagainya Dan dalam setiap Kejadian Yang kebetulan Nah ini Kebetulan Kita bisa berkata Kebetulan saya melihat dia tadi Tapi rupanya dia sudah pergi Untuk selamanya Kebetulan saya tidak sengaja Saya jumpa dengan dia Sudah lama kami tak pernah berjumpa Nah ini Pengalaman hidup kebetulan Atau kebetulan Bertemu Kebetulan berjumpa Kebetulan Melihat Dalam setiap tantangan Memang hidup kita ini penuh dengan tantangan Kalau kita Kalau kita Mau lurus Ada juga tantangannya Kalau kita mau bengkok Ada juga tantangannya Dalam setiap Penderitaan Artinya Ada pesan tersembunyi Dari Allah Untuk kita Dibalik semua Yang terjadi Dalam hidup kita Sebenarnya Ada pesan-pesan Yang tersembunyi Yang mau disampaikan Allah Kepada kita Bahkan Allah Berbicara dengan Lebih jelas lagi Ketika Ia berpaling Kepada kita Datang kepada kita Dalam sabdanya Atau dalam Suara hati kita Kita sudah melihat Bahwa kitab suci Itu selalu berbicara Kekinian Bukan tentang Zaman dahulu kala Tetapi Kini Sabda Allah Selalu update Selalu berbicara Kepada kita Kenapa berbicara Dalam suara hati Karena Suara hati Selalu mengatakan Lakukan yang baik Dan hindari Yang jahat Makanya Kalau kita Kalau kita Hening Sejenak Maka kita bisa PK Mendengarkan Suara hati Atau hati Nurani Jadi Sebenarnya Allah itu Mau menyapa Kita Sebagai sahabat Kalau dikatakan Sahabat Berarti Tak ada lagi Jarak Tak ada lagi Rasa Segan Yang membuat kita Kaku Tapi yang ada Adalah Kekompakan Kekerapan Keharmonisan Dekat Afeksi yang Sangat kuat Karena itu Kita pun Harus Menanggapi Allah itu Sebagai Sahabat Mengimani Dan percaya Kepada dia Sepenuhnya Belajar Memahami dia Dengan lebih baik Dan menerima Kehendapnya Tanpa Siaran Kalau begitu Apakah itu Artinya Iman Iman Ialah Pertama Suatu Rahmat Cuma-cuma Yang kita Terima Saat kita Sungguh-sungguh Memohonnya Jadi Iman itu Adalah Rahmat Yang diberikan Gratis Kepada kita Yang penting Kita sungguh-sungguh Memohon Iman Dari Tuhan Kedua Iman Ialah Kekuatan Adikodrati Yang mutlak Diperlukan Jika kita Kita ingin Mencapai Keselamatan Adikodrati Berarti Di luar Kemampuan Kodrat kita Mengapa Perlu Kekuatan Adikodrati Karena kita Beriman Kepada Yang Adikodrati Juga Ketiga Iman Menuntut Kehendak Bebas Dan Pemahaman Yang jelas Dari Seseorang Ketika Menerima Undangan Ilahi Kehendak Bebas Artinya Tidak Diikat Oleh Apapun Atau Oleh Kepentingan Apapun Tetapi Sungguh-sungguh Memberikan Kehendak Bebas Kepada Allah Supaya Allah Yang Akhirnya Mengatur Kehendak Bebas Kita Maka Kehendak Bebas Itu Akan Diatur Ketika Kita Menerima Undangannya Untuk Datang Untuk Bertemu Dan Untuk Menanggapinya Keempat Iman Ialah Kepastian Yang Mutlak Karena Yesus Yang Menjaminnya Sekali Lagi Kepastian Yang Mutlak Apa Artinya Ini Betulkah Ada Kebangkitan Betul Bagaimana Mastikannya Yesus Yang Sudah Wapat Dan Pada Ketiga Bangkit Dari Antara Orang Mati Tapi Bagaimana Membuktikannya Ya Tunggu Kita Mati Maka Saya Katakan Tadi Iman Merupakan Kepastian Yang Mutlak Walaupun Tak Bisa Dibuktikan Secara Kasat Mata Kelima Iman Tidaklah Sempurna Kecuali Jika Mengarah Pada Cinta Kasih Yang Aktif Memang Gandengan Iman Selalu Kepada Cinta Kalau Tidak Digandengan Dengan Cinta Maka Iman Tidak Bertumbuh Karena Iman Selalu Berpihak Kepada Tuhan Dan Berpihak Kepada Orang Lain Kepada Sesama Maka Selalu Dikatakan Cinta Yang Aktif Bukan Pasif Atau Menunggu Lalu Yang Keenam Iman Bertumbuh Saat Kita Semakin Cermat Mendengarkan Sabda Tuhan Dan Memasuki Hubungan Yang Kusuk Dengan Dia Dalam Doa Jadi Kalau Tidak Dipupuk Dengan Hidup Doa Maka Iman Itu Pun Bisa Tumpul Bisa Menjadi Luntur Yang Ketujuh Ialah Iman Memberi Kita Kesempatan Untuk Mencicipi Kegembiraan Surgawi Jadi Kegembiraan Surgawi Itu Sudah Kita Cicipi Dalam Hidup Kita Disini Dan Sekarang Ini Contoh Seperti Kata Yesus Bertobatlah Karena Kerajaan Allah Sudah Dekat Dekat Dalam Arti Bukan Hari Kiamatnya Yang Akan Dekat Tapi Rasa Atau Aroma Kealahan Kesurgaan Itu Sudah Kita Rasa Sudah Kita Cicipi Di Dekat Cicipi Di Dekat